Bantuan renovasi sekolah diberikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Andi Permana dari fraksi Gerindra. Bantuan ini berawal dari komunikasi Kepala Sekolah Nurul Afrida melalui akun media sosial Instagram dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketika itu, Nurul Afrida menuliskan keluhannya tentang kondisi sekolah yang kekurangan dana untuk merenovasi sekolah. Sehingga dengan memberanikan diri meminta bantuan kepada Prabowo lewat tulisan pesannya. Karena itu, kini Kepala Sekolah PAUD Ashifan Nurul Afrida menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan dana renovasi sekolah yang rencananya akan dibangun untuk tiga ruang kelas baru atau RKB. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Gerindra, Andi Permana mengaku dirinya diperintahkan langsung oleh Prabowo untuk datang ke Sekolah PAUD memberikan bantuan dana renovasi sekolah. Sekolah itu, kita dua tahun setengah, dua tahun lebih. Dua tahun lebih karena ini kan warung. Jadi warung-warung ngalah, jadi nggak ada warung lagi dipakai buat kita maju. Warung-warung ini? Tadinya warung. Warung keluarga? Warung keluarga. Jadi warung ngalah, warung tutup-tutup, kita buat anak-anak. Kenapa? Kenapa? Semua kali ini belajar di mana? Di itu, Pak. Di garasi sama di kontrakan. Kita numpang kontrakan sama orang. Jadi wali murid inisiatif untuk bayar kontrakan buat anak-anak belajar. Karena ini nggak ada tempat kita untuk belajar. Motivasi Ibu Menderikan. Saya langsung berkunjung ke lokasi. Saya langsung melihat sendiri bangunan PAUD yang sebetulnya sudah tidak layak. Sangat tidak layak. Buat saya saat ini, apalagi mencoba sebagai anggota legislatif di Kapten Bogor, tentunya miris. Saya melihat langsung, apalagi di sana memang bukan bangunan baru yang memang PAUD itu berdiri. Sudah dari tahun 2011. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.